assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua cara mengatasi yang tampilannya seperti ini reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press ok biasanya pada yang ini reboot and select proper boot device biasanya ini terkendala pada harddisknya kemungkinan harddisknya ini tidak terbaca oleh si komputernya ini jadi jika kita tekan semarang tombol jadi akan tulisannya seperti itu juga di sini kita akan restart kembali ataupun dimatikan saja biasanya saya akan merestart jadi jadi untuk langkahnya silakan teman-teman kontrol alt delete juga bisa ditekan secara bersamaan nah di sini pastikan untuk proses bootingnya ke masuk ke bootingnya nah di sini eh tergantung pada komputer teman-teman kebetulan komputer ini memakai tombol delete nah selanjutnya kita akan geser saja ke samping oke selanjutnya disini kita pilih saja untuk harddisknya sudah terbaca nah disini kita pilih yang ini kita kembali selanjutnya pada nah sekarang sudah pas semuanya ini sudah pas nah sekarang kita eh Escape kita klik yes dan sekarang kita tunggu dulu untuk prosesnya nah masih sama nah jika masih terkendala seperti tadi jadi disini saya menyarankan kepada teman-teman untuk mencabut yang ini mencabut yang ini untuk aliran yang ini disini saya menggunakan DVD eksternal jadi kita akan cabut saja nah jika sudah kita akan menentukan lagi kita akan hidupkan lagi nah sekarang sudah berhasil teman-teman tampilannya sudah berubah star windows normally sekarang kita tekan saja enter dan alhasil kita sudah bisa masuk ke Windows nya jadi jika teman-teman mengalami kendala seperti tadi langkah pertama silahkan teman-teman lakukan seperti yang pertama tadi dan jika tidak bisa lakukan untuk pencopotan yang harddisk eksternal yang ada eh terhubung dengan PC teman-teman atau laptop teman-teman oke sekian dulu video saya kali ini jangan lupa like comment serta subscribe dan share sebanyak-banyak-banyak mungkin semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih